Shalom, welcome to Kibion Church. Senang beribadah dengan saudara-saudara pada hari ini. Sebelum kita melanjutkan pujian kita, kita akan bersama-sama membacakan katekismus reformasi. Dan minggu ini kita memasuki pertanyaan yang ke-20. Saya akan membacakan pertanyaan yang bagian putih, lalu saudara menjawab bagian yang kuning, terus kita membaca bersama-sama pembacaan ayat firman Tuhan. Siapakah penebus itu? Satu-satunya penebus adalah Tuhan Yesus Kristus, anak Allah yang kekal, Allah yang menjadi manusia dan menanggung sendiri hukuman dosa. Pembacaan dari 1 Timotius pasal 2 ayat ke-5, kita baca bersama-sama, 1, 2, 3. Karena Allah itu esah dan esah pula dia yang menjadi pengantara antara Allah dan manusia, yaitu Kristus Yesus. Amin. Silahkan duduk saudara. Saudara-saudara, semua agama itu berpikir, kalau manusia itu berdosa, maka dia harus menanggung dosanya dan membayar dosanya sendiri. Berbeda dengan kekristenan, saudara. Kalau kekristenan itu punya konsep yang disebut penebusan dosa, sebab itu membutuhkan seorang juru selamat. Saudara-saudara, berbicara tentang penebusan, maka itu berbicara tentang pembayaran untuk menghapuskan hutang. Dan Kristen, kekristenan memandang dosa itu bukan hanya sekedar sekumpulan perbuatan jahat, tetapi juga suatu hutang. Dan dosa tidak bisa diselesaikan dengan berbuat baik, bahkan dengan berhenti berbuat dosa pun tidak bisa. Saudara, kalau dosa itu hutang, maka harus ada yang membayar hutang itu. Sebab itu manusia tidak bisa membayar hutang itu. Dan tentu saja, seseorang yang membayar hutang itu haruslah orang yang tidak berhutang. Kalau begitu, kalau dia juga berhutang itu sama dengan kita juga. Demikian juga, kalau ada orang yang mau menebus kita dari dosa, maka orang itu haruslah tidak berdosa. Tetapi masalahnya, siapa di antara kita yang tidak berdosa? Firman Tuhan dengan jelas mengajarkan kepada kita bahwa semua orang telah berdosa. Kita berdosa kepada Allah yang Maha Kudus yang tidak bisa melihat dosa. Dan penembusan harus dilakukan supaya kita dapat memiliki persekutuan kembali dengan Allah. Oleh sebab itu, kabar kembiranya adalah Allah berinisiatif. Karena begitu besar kasihnya kepada kita, maka dia memberikan anaknya yang tunggal, yaitu Yesus Kristus yang menjalani kehidupan yang sempurna, mati di kawis salib. Kemudian bangkit dari kematian, agar dapat membawa kita kembali kepadanya, yaitu melalui penembusan atas kita. Sebenarnya Yesus menembus kita dengan cara menanggung penghukuman yang seharusnya kita terima akibat dari dosa-dosa itu. Dia menerima murka Allah yang seharusnya diterima oleh kita, sehingga kita terluput dari murka Allah. Dan Tuhan Yesus tidak mati untuk dirinya sendiri, tetapi untuk kita. Penderitaannya adalah mewakili kita. Dia adalah pengganti kita. Dia mengambil tempat kita dengan mengenapi perannya sebagai anak domba Allah yang menghapuskan segala dosa-dosa kita. Itulah yang dimaksudkan ketika kita berkata bahwa Yesus Kristus adalah penebus kita. Amin. Mari kita sama-sama berdiri. Saudara, sebelum kita berdoa, mari kita sama-sama merenungkan sejenak bahwa seharusnya kita adalah orang yang patut dimurkai dan menanggung hukuman itu. Tetapi kita bersyukur Allah yang begitu mengasihi kita rela memberikan Yesus Kristus anaknya yang tunggal supaya dia mati menggantikan kita yang seharusnya menerima hukuman itu. dan kita boleh merenungkan kalau sekarang kita ini kalau sudah ditebut bahwa kita ini adalah menjadi milik Allah. Oleh sebab itu kita tidak boleh menyanyiakan hidup kita karena harganya sudah dilunas dibayar oleh Yesus Kristus. Tuhan kami datang kepadamu kami sungguh bersyukur oleh karena anugerahmu kami yang dahulu adalah orang-orang yang patut dimurkai karena dosa-dosa kami tetapi karena kasihmu yang begitu besar engkau menggantikan kami engkau menanggung segala hukuman dosa yang seharusnya kami terima melalui kematianmu di atas kayu salib engkau menebus kami dari hutang-hutang dosa. Kami bersyukur Tuhan biarlah Tuhan hidup kami yang sudah menjadi milikmu yang sudah dimerdekakan yang sudah ditebus yang sudah diselamatkan kami tidak hidup untuk diri kami sendiri tetapi biar hidup kami untuk mempermuliakan namamu. Terima kasih Tuhan hanya di dalam nama Bapak Putra dan Ruh Kudus di dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Amin. dan Ruh Kudus